Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD meminta Gubernur Papua Lukas NMD yang juga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi agar segera memenuhi panggilan KPK. Mahfud menyebut jika Lukas tak kunjung memenuhi panggilan, maka ia akan menjemput paksa KPK sesuai mekanisme. Dalam keterangannya Minggu 25 September 2022 di Surabaya, Mahfud mengimbau agar Lukas NMD segera memenuhi panggilan KPK untuk bisa memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menjalankan. DKPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPU, kan gitu urutannya. Jadi dipanggil aja dulu baik-baik kan belum tentu tidak datang gitu. Seumbangnya datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya. Nanti KPK sudah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya. Kuasa hukum Lukas NMD, Stefano Solerening, mengungkapkan bahwa kalian yang dipastikan tidak bisa menghadiri pemeriksaan KPK karena sakit. Hasil keterangan medis dari dokter pribadi Pak Gubernur, hari Senin itu ada panggilan kedua untuk Pak Gubernur yang akan dipanggil untuk menghadap di gedung KPK ini. Namun, karena melihat kondisi perkembangan kesehatan Pak Gubernur, tadi dokter pribadi sudah menyampaikan langsung kepada Direktur Penyidikan bahwa Bapak tidak memungkinkan untuk hadir hari semuanya. KPK dijadwalkan memeriksa Lukas NMD, Senin 26 September 2022. Padahal pemeriksaan ini terkait status Lukas sebagai tersangka kasus juga yang terima di gratifikasi 1 miliar rupiah. Selain itu, KPK juga tengah mendalami laporan dari KPATK terkait aliran dana 590 miliar dan juga mengalir ke kasimu juga. Terima kasih telah menonton!